Nah di dalam speaker ini rata-rata sudah ada elko atau kapasitor Ini adalah untuk meng-cutting frekuensi Dengan pemecahan ada passive crossover di belah 2 output, 1 input Ini disebut split Halo guys, balik lagi di channel youtube Chas Audio Nah ini dia nih Kembali lagi setelah kemarin rehat sejenak Yaitu lagi bikin video tentang speaker koaksial dan split Tiba-tiba saya harus ke arena PRJ, Pekan Raya Jakarta Kalau kalian kepengen lihat kemarin lagi ngebahas apa Bisa tonton juga nih videonya di sebelah sini Nah untuk kali ini kita mau lanjutkan mengenai pembahasan 2 buah speaker ini Kita lagi bikin video yaitu membahas apa bedanya koaksial dan apa bedanya speaker split Atau disebutnya driver speaker ya Karena sama-sama speaker tetapi dia range frekuensinya berbeda Saya sering menemukan orang yang salah melakukan pemasangan speaker Atau karena salah beli juga Nah zaman sekarang ini kan gampang ya Beli online katanya lebih murah Katanya bisa pasang sendiri Nah ini nih yang saya mau bahas Jadi kalau kalian belum tahu Jangan asal beli speakernya Jadi kasus-kasus kecil, kasus yang ringan Beberapa orang bilang itu hal yang sepele Wah cuman ngomongin speaker koaksial Apa pentingnya katanya saya sudah paham Jadi banyak yang ternyata belum memahami Bahwa speaker itu memiliki kegunaan dan letak yang berbeda-beda Kita mau bicara speaker depan Yang kita mau cari bangun mobil Mau mahal, mau murah Tujuannya kita bisa mendengarkan musik yang enak Tonalnya bagus Dari mulai treble, mid, bass Itu rata semua Kalau yang suka bass tinggal dinaikan Yang suka treble tinggal dinaikan Tapi yang perlu dipahami adalah Position atau letak suara Jadi kita kepengennya seperti Mendengarkan musik di depan konser Di depan panggung Panggungnya itu karena di dalam mobil adalah dashboard mobil Ketinggiannya seberapa Makanya sering twitter dipasang di pilar Lebih naik ya kanan kiri Nah itu tujuannya agar panggungnya setara dengan pandangan mata Nah ilustrasinya nanti saya mau coba bikin di papan ya Kita bikin gambar-gambar begitu lah kurang lebih Nah jadi begini Kasus kemarin orang beli online Pak saya beli speaker online Sudah panggil tukangnya katanya Pasang di rumah Tapi kok hasilnya suaranya kayak dari lantai Nah karena setelah kita cek Ternyata speaker depan menggunakan jenis koaksial yang contohnya adalah seperti ini Jadi speaker tengahnya ada twitter Nah di dalam speaker ini Rata-rata sudah ada Elko Atau kapasitor Ini adalah untuk meng-cutting frekuensi Ini biasanya jenisnya adalah kapasitor biasa Bisa menggunakan nilai yang lebih kecil Biasanya 2,2 atau 2,7 mikro Nah ini tidak cocok dipasang di pintu depan Karena twitternya sudah ada di bawah Nah kenapa twitternya kita butuh di atas Karena tujuannya frekuensi twitter atau high frekuensi Harus ada di letak yang lebih tinggi Agar dia bisa menarik kesan suara ada di atas Walaupun harus dibantu dengan time delay atau delay Jadi kalau Anda beli speaker koaksial ini Ini tidak cocok untuk di pintu depan Yang cocok adalah mid bus seperti ini Lalu digabungkan dengan twitter Atau yang disebut speaker split Nah kita ambil dulu twitternya nih Tolong twitter domination tuh disitu Nah ini dia nih twitternya nih Jadi kalau speaker split itu memiliki 2 driver Yaitu twitter dan juga mid bus Bisa juga menggunakan pasif crossover Atau langsung dari prosesor Nah ini cocok untuk speaker di bagian depan Minimal di atas dashboard Suara twitternya yang bisa menarik frekuensi rendahnya Seolah-olah ada di atas Nah sedangkan koaksial ini Twitternya ada di bawah Pada saat kita bunyikan Jadinya panggungnya nanti akan ada di bawah juga Jadi secara prinsip Suara yang kita cari tujuannya sama Yaitu dari suara bass atau mid bus Sampai ke high frekuensi atau twitter Itu mau koaksial mau split Tujuannya itu sebetulnya sama Tetapi dengan bentuk yang berbeda Nah kalau bicara yang dituju frekuensinya adalah sama Kira-kira seperti apa sih? Nah kita mau coba kasih ilustrasinya lah Kira-kira seperti ini Basic suaranya itu tujuannya sama Yaitu suara yang kita denger adalah Mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz Misalkan seperti ini ya Ini adalah pemotongan frekuensi pada speaker koaksial Nah sebetulnya yang kita mau adalah Mulai 20 Hz sampai 20 kHz Pada titik koaksial ini Walaupun twitternya sama-sama di tengah Katakan ini gambar speaker ya Ini kalau bicara koaksial Ini ada twitternya disini Ini cutting frekuensinya yang kita cari sama Seperti tadi di dalam jalur twitter ini Disini sudah dikasih kapasitor Atau disebutnya elko Jadi pada kabel pin input disini Ada plus ada min Ini yang ke twitter sudah melalui elko ini Nah ini bedanya Nah biasanya dengan sistem ini bedanya adalah Karena ini hanya satu komponen Disebutnya slope-nya biasanya 6 dB Kalau sudah menggunakan pasif itu biasanya bisa 12 Secara umum ya Ini berarti biasanya ada titik potong bisa 4000 Misalkan 4 kHz Nah disini ada lopas disamain biasanya 4 kHz Nah ini adalah titik potongnya Nah ini yang kita cari ya kira-kira seperti itu Nah begitu juga pada split Kita gambarkan lagi seperti ini Ini sama 20 kHz juga Ini adalah titik batas suara yang kita bisa denger Walaupun kita itu mampunya sekitar 15 kHz itu secara umum Ya kalau laki-laki Kalau perempuan Katanya ya menurut teori bisa sampai 16 kHz Nah artinya daya denger perempuan itu lebih hebat Ya secara umum Nah ini sama yang dicari misalkan twitter kita disini ini Saya gambar lagi ini split Disini kan ada twitter lagi ya Dengan pemecahan ada pasif crossover di belah 2 output 1 input Ini disebut split Nah suara yang kita bisa respon itu sama aja Tinggal main mau di titik potong berapa Misalkan sama 4 kHz Disini juga 4 kHz Walaupun pada prakteknya Belum tentu di titik potong ini Waktu kita lakukan tuning prosesor Tapi kita bukan mau bahas itu Karena itu sudah lebih ke teknis cara tuning Nah tetapi kenapa di depan twitternya harus di atas Tadi sudah saya jelaskan disini Bahwa speaker dengan posisi di atas Atau frekuensi tinggi Misalkan full rank Atau mid rank dan twitter Itu bisa menarik suara yang low frekuensi menjadi terkesan di atas Dan dimaksimalin lagi dengan zaman sekarang Yaitu time correction dari prosesor Nah kurang lebih begitu Nah biasanya kalau di dalam mobil Itu anggapannya kita gambar dashboard nih Dashboard begini Ini pilar ya Nah biasanya disini ada twitter Kita pasang lebih tinggi Biar sejajar dengan kuping kita Atau pandangan mata kira-kira Disini karena dashboard ya Disini ada head unit nih Ini gambarnya Paham gak nih? Paham ya Nah ini kira-kira pintu mobil Nah ini ada speakernya Ini juga pintu mobil Ini ada speakernya Nah kalau bangku saya ada disini Kira-kira ya Jarak yang kita ukur Kalau menggunakan prosesor itu Dari posisi kita duduk ke sini Lalu ke mid bus Lalu ke twitter sini Nah ini juga sama ke mid bus Ini jaraknya sudah berbeda-beda Kalau twitternya sudah di atas Kita bisa mendengarkan Kesan panggung yang baik Seperti di atas dashboard Yaitu yang kita cari adalah Lima poin suara Misalkan senter penyanyinya ada disini nih Ini gambar orang nih Ini gak tau nih orangnya siapalah Nah nanti instrumen musik yang lain Ada di sebelah kiri Sebelah tengah Senter tengah Dan sebelah kiri Ini anggap instrumen-instrumennya Berarti lebar Nah padahal kita duduk disini Sedangkan jarak speakernya beda-beda Sehingga kita butuh letak twitter yang berbeda Atau mid rank yang lebih tinggi Dari posisi kita duduk Nah ini mau twitter Mau full rank Itu rasanya sama aja Nah tujuannya adalah ini Bukan mau ngebahas soal panggungnya Tapi kenapa kalau untuk depan Harus pakai split Ya ini yang saya maksud Jadi jangan sampai beli Speaker koaksial Dipasang di pintu depan Oke kita Pembahasannya Udah kelar belum nih berarti nih Udah ya Jadi gini Ilustrasi tadi Yang saya ceritain adalah Rentang frekuensi yang kita cari Itu sebetulnya sama Dari 20Hz ke 20kg Tinggal speakernya mampu atau tidak Walaupun kita mendengarkannya 15-16 Tapi bukan mau bahas disitu Detil banget ya Kira-kira seperti itu Semoga gambar yang bagus banget itu Kalian juga paham Oke ya Moga-moga penjelasan yang tadi saya bikin Coret-coretan Bisa dipahami dan juga bisa Bermanfaat Informasi ini adalah Lebih ke pengetahuan yang ringan Kalian yang selalu mendukung Sash Audio Saya mengucapkan Terima kasih banyak Dan dukung terus Dengan cara komen like subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Oke terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya guys Selamat menikmati